Hai piknikers, di video kali ini kami mau mengajak kalian nengokin situasi terkini di Pantai Parang Tritis, Yogyakarta. Yang kita tahu, pantai ini sudah menjadi salah satu destinasi populer dan juga ikon pariwisata di Yogyakarta. Jadi kalau ke Yogyakarta, nggak mampir ke sini tuh kayaknya kurang afdol ya. Yang mau ada rencana ke Pantai Parang Tritis, Yogyakarta dan pengen tahu info terupdate-nya, silahkan di simak video dari kami ya. Tapi sebelum lanjut, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu ya, biar kami tuh semakin semangat ngasih info terupdate buat kalian. Pokoknya saya doakan semuanya biar selalu sehat, lanjar usahanya dan juga berkah rezekinya. Amin. Pantai Parang Tritis ini terletak di Desa Parang Tritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jarak dari pusat kota Yogyakarta menuju Pantai Parang Tritis ini kurang lebih sekitar 27 km atau sekitar 50 menitan jika jalanannya lancar. Jadi kalau kalian menginap di pusat kota, dari sisi jarak dan waktu tidak terlalu jauh ya. Selain itu, akses menuju lokasinya cukup bagus kok dan lebih mudah dituju dibandingkan pantai-pantai lainnya. So, Pantai Parang Tritis ini bisa menjadi opsi untuk dimasukkan ke dalam list liburan kamu kalau kalian ke Jogja. Harga tiket per orangannya itu Rp10.000 plus ada karcis tambahan kayak buat suman gitu ya, nambahnya Rp1.000 per orang. Lokasi parkir di Parang Tritis ini cukup ideal ya, kita parkirnya tuh langsung di depan pantainya. Biaya parkirnya untuk roda 4 dikenakan tarif Rp10.000 dan untuk roda 2 tarifnya Rp3.000. Info harganya sewaktu-waktu bisa berubah ya guys. Sepanjang area parkir terdapat barisan warung kuliner dengan ragam pilihan. Dan buat kamu yang nyari toilet, lokasinya ada di area kuliner ini ya. Yaudah, yuk kita langsung eksplor. Tidak jauh dari parkiran tadi, terdapat area teduh dan rindang seperti ini guys. Di sini kita bisa sewa tikar seharga Rp10.000 yang disediakan oleh para pedagang. Kita juga bisa pesan makanan langsung dari sini. Tinggal lambaikan tangan saja dan sang pedagang pun auto nyamperin. Jauh-jauh ke pantai cuma makan kuat sih. Guys, untuk menuju lautnya itu ternyata lumayan jauh juga ya. Tapi kalau lagi piknik kayak gini tuh gak kerasa kok. Apalagi pantai ini tuh panoramanya keren banget menurut aku. Di sebelah kiri sana kelihatan tuh ada penampakan bukit karang yang bikin takjub. Nanti kami akan eksplor juga ke sana ya sambil berfoto-foto. Ini kondisi pansirnya ya guys. Banyak banget jejak roda seperti ATV dan juga jeep yang juga menjadi wahana seru di sini. Nanti kita coba salah satunya ya. Di area bibir pantai terdapat payung-payung yang disewakan. Harga sewa payungnya ini lebih mahal daripada sewa tikar. Harganya itu Rp25.000 per 2 jam. Payung ini juga disediakan oleh pedagang. Jadi di sini kita bisa berteduh sambil ngopi-ngopi cantik. Udah gitu duduk-duduk santai memandangi deburan ombak dan juga keindahan laut parang tritis ini ya. Hmm jadi mantep banget kan pikniknya. Berasa jadi bule gak tuh? Mbak, nyewa ini berapa? Nyewa payung ternyata ini. Nggak, 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 nggak gitu. Hai piknikan. Guys, sebelum berenang, tolong diperhatikan tips penting ini ya. Parang tritis ini memiliki gelombang ombak khas pantai selatan yang cukup besar. Jadi tetap waspada ya. Pastikan mengikuti aturan setempat dan juga perhatikan papan peringatan di sekitarnya. Terus di sini yang paling penting, hindari area laut yang gelombangnya tuh tenang. Karena menurut info guide lokal, justru disitulah titik palung yang bisa membuat korban tenggelam. Oh iya, tambahan info nih. Pasir pantai parang tritis ini warnanya hitam ya guys. Ini dikarenakan hasil erupsi gunung merapi yang terbawa aliran sungai, sehingga terbawa ke laut. Kemudian bercampur dengan mineral lainnya. Loh, sejak kapan nih saya jadi ahli kelautan? Ternyata piknik itu juga nambah wawasan juga ya kan? Hey, are you okay? My God. You okay? You okay? Buat yang gak mau ribet foto-foto sendiri Kamu bisa kok serahkan kepada ahlinya Cuman 10 ribu aja kok Langsung jadi Murah juke ya Kalau kami sih udah bawa fotografer sendiri Udah puas main basah-basahan di pantai Saatnya kita mandi chill Yang bersih ya Pastikan gak ada pasir yang masih menempel Toiletnya ada di sekitar area parkir tadi ya Seperti yang kita lihat Di sini tuh area pantainya tuh luas banget Sensasinya kayak di gurun pasir gitu ya Sebetulnya ada spot favorit lainnya Yang landscape-nya bener-bener mirip gurun pasir Luas dan juga daratannya tuh tinggi Namanya gumuk pasir Sayangnya kami gak sempet explore Banyak wahana berkendara yang bisa kalian coba loh di sini Salah satunya ada Delman atau Andong Cukup dengan membayar 30 ribu rupiah Kita bisa keliling pantai naik Delman istimewa Sambil menikmati indahnya panorama lautan Kemudian ada ETV Harga sewanya itu 100 ribu untuk yang besar Dan ETV yang kecil harga sewanya 50 ribu rupiah Dengan durasi sekitar 15-20 menit Kurang dong Nah pilihan kami jatuh pada wahana Jeep Kenapa coba? Karena belum pernah nyoba Harga sewajib ini ada paket-paketnya ya Dan kami milih paket satu yang paling murah aja deh Harganya 400 ribu untuk 2 kali putaran Dapetnya 2 spot Idealnya kapasitas Jeep ini untuk 3 penumpang ya Tapi ternyata bisa muat juga nih 5 orang Walau sempit-sempitan kayak gini Kan kita langsing Nah ini drivernya pengalaman banget Kita akan diajak jalan-jalan semapas ya pak Oh di Yono Pak di Yono Kita akan kemana dulu pak? Kita ke Pantai Karem dulu Nah nanti disana mau foto-foto dulu Itu betul saya tunggu Wah sampai Pak jenengan puas Mantap sekali Ayo Seperti apakah keseruan naik Jeep di Pantai Padang Tritis ini? Kalian bisa tonton di video kami selanjutnya ya Kami akan ajak kalian jalan-jalan virtual naik Jeep dari awal sampai akhir Baiklah guys Sampailah pada kesimpulan Menurut kami nih Pantai Padang Tritis ini ya istimewa banget Karena memang sudah sejak lama menjadi ikon wisata Jogja Ada pun mengenai istigma mistis Pantai Selatan Rupanya tidak mengurangi antusias pengunjung Selain itu lokasi dan juga akses jalannya yang baik Sepertinya menjadi salah satu alasan wisatawan untuk memilih Pantai Padang Tritis ini Ditambah lagi disini banyak banget wahana yang membuat liburan kalian tambah seru pastinya Oke piknikers Demikian review Pantai Padang Tritis Jogjakarta ini ya Semoga infonya juga bermanfaat Jangan lupa bahagia dan juga tetap jaga kesehatan ya guys Salam piknik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax